Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan channel Dapan Dukangkayu ya baik di kesempatan video kali ini kita akan membuat konsen pintu ya teman-teman dimana konsen pintu itu kita buat dengan memanfaatkan mesin multi fungsi mungkin di multi fungsi kita mengerjakannya hingga 70%an teman-teman seperti apa ikuti terus ya semoga bermanfaat lanjut terima kasih 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 menyamakan tebalnya seperti apa masih di mesin multi fungsi ya teman-teman masih di mesin multi fungsi untuk menyamakan ketebalan kayu ini Oke lanjut aja langsung nah ini kita setel mal press disini saya mempresnya untuk menyamakan ketebalan kayunya lagi ya membuat ketebalan kayunya menjadi 5 cm nah untuk mesin multi saya sendiri saya memakai mesin untuk tipenya MQ442A ya untuk lebar mata pisaunya itu 25 cm untuk lebarnya udah kita dapatkan tiga belas tengah bersih untuk ketebalan dah kita dapatkan juga setelah dipres 5 cm yang teman-teman seperti biasa konsen standar ini kayunya lumayan keras teman-teman kayu kalau di sini dibilang kayunya itu namanya Borneo lumayan nih bagus kayaknya teman-teman ini banyak dipakai orang ini nah sekarang untuk langkah selanjutnya kita akan mencari akan membuat sponeng dan rok 2 cm untuk ke tembok teman-teman seperti apa masih di mesin multi fungsi ya oke lanjut oke teman-teman selanjutnya seperti yang saya bilang tadi saatnya pengerjaan seponeng dan kero 2 cm untuk yang ke tembok teman-teman untuk konsennya sengaja kita kerekat 2 cm untuk tembuknya itu sangat berfungsi sekali teman-teman jika ada perpisahan antar konsen nantinya dengan tembok ya tidak putus atau tidak molong ya teman-teman itu tujuannya maka seperti apa dan ini juga sudah disediakan pisau nya ini pisau buat mata sponeng ya teman-teman ini 4 cm cuman nanti kita bagi aja di maunya dan ini oh pisau untuk kero 2 cm nya dan ini juga berfungsi bisa untuk membuat mau isi pintu panel tali air bisa juga biasanya kan pakai kero 2 cm pakai ini juga bisa teman-teman mungkin-mungkin dan seperti apa pengerjaannya ada pemasangannya langsung aja kita lanjut buat konsennya Oke lanjut Oke teman-teman selamat menikmati 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 ini bisa memotong sampai lebar 20 cm kalau untuk kemiringan bisa 45 derajat Teman-teman sangat membantu juga untuk kita yang pemula ya teman-teman Terima kasih Oke guys, selesai sudah ya dimultifusi Saatnya kita paktukan lagi kebun-kebunnya Ini seperti biasa sudah dipahatkan teman-teman guys 5 cm seperti ketebalan ini tadi Ini untuk ukuran pintunya standar aja 82 ya 80 Tinggi 2 meter 3 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 18 19 19 20 siap lanjut ngasih ku ya guys tinggal kita kasih skor oke teman-teman itu udah jadi tinggal kita potong sampingnya aja lagi ya Oh untuk sponiknya ini teman-teman kita pakai pisau di multifungsi tadi itu hasilnya itu sangat memuaskan teman-teman ini itu pasti sikunya teman-teman sponik dan untuk pemasangan pintu nanti kebanyakan kalau kita bikin konsen kebanyakan kita bikin pintunya dan pemasangan pintu juga sangat enak jadinya teman-teman mungkin seperti itu dan kita lanjut aja ya 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 Nah oke selesai satu ya teman-teman Mungkin sampai disini dulu video kita Mudah-mudahan bermanfaat Ini udah jadi satu Tinggal kita halusin lagi Ini kan baru Lebih haluskan lagi teman-teman Seperti ini Ini Tinggal menghaluskan aja Yang bagian luarnya lagi teman-teman Sebetulnya ini tadi banyak teman-teman Cuman udah jadi satu Segini aja dulu mungkin Jika ada kurang Mohon banyak maaf-maafnya ya teman-teman Jangan lupa di like Comment Subscribe ya teman-teman Bagikan juga videonya Aktifkan loncengnya Supaya Teman-teman Dapat tahu Untuk video terbaru dari saya Sekian terima kasih banyak teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapas Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Tentu